Kisah Sibangau Putih, Jilip 13 Cihawa dikeroyok 2 Gadis ini coba untuk mempertahankan diri, mengirimkan pukulan dan tendangan Tapi, dua orang anggota Tiat Leong Pang itu adalah anggota yang sudah agak tinggi tingkatnya Ilmu kepandayan mereka pun sudah cukup kuat Sedangkan Cihawa sudah kehilangan sabuk rantai yang diandalkannya Beret Tiba-tiba cengkeraman tangan si muka hitam dapat menangkap baju Cihawa dan baju itu berikut baju dalamnya terlepas dari tubuhnya sehingga tubuh bagian atasnya terbuka dan buah dadanya pun nampak Hal ini membuat kedua orang itu menjadi semakin gila dan penuh nafsu Sebaliknya, Cihawa dibuat malu dan canggung karena tubuh atasnya telanjang sehingga gerakannya menjadi kacau Akhirnya, sebuah tendangan mengenai lututnya dan tubuh Cihawa tertelanting Kedua orang itu menubruknya seperti dua ekor harimau menubruk kambing Cihawa berteriak-teriak pada saat mereka mengumulinya, mencoba untuk melepaskan semua pakaiannya Tahan tiba-tiba terdengar bentakan halus Kedua orang itu kelihatan terkejut, cepat melepaskan Cihawa dan meloncat berdiri Kini mereka berdiri berjajar, berhadapan dengan seorang pemuda dengan muka pucat dan ditundukan, kelihatan takut sekali Kiranya Kongcu yang datang kata mereka dan selanjutnya mereka mengambil sikap seperti orang menunggu perintah Cihawa merasa seluruh tubuhnya nyeri-nyeri karena kedua orang tadi dengan kasar menggumulinya Pakaiannya sudah tidak karuan lagi letaknya, baju atasnya robek Dia mengeluh, kemudian bangkit duduk sambil berusaha keras menutupi dadanya dengan robekan bajunya, lalu memandang Kiranya yang muncul adalah seorang pemuda berwajah tampan Pakaiannya seperti seorang pemuda terpelajar tinggi, pakaian yang bersih dan rapi Wajahnya yang tampan itu pesolek dan gerak-geriknya halus, bahkan dia tidak mau terlalu lama memandang keadaan gadis yang setengah telanjang itu Sepasang matanya ditujukan kepada lima buah maya para pemburu, kemudian menatap dua orang anggota tiat liongpang yang berdiri di depannya Suaranya tetap halus, namun penuh teguran dan dari alis matanya yang berkerut itu dapat diduga bahwa hatinya tidak senang Apa yang telah terjadi di sini tanyanya, suaranya halus namun kering Si muka hitam yang galak tadi kini menjawab dan si HWA merasa heran mendengar betapa suara orang itu terdengar gemetar Begini, Kongcu, mereka itu adalah lima orang pemburu yang tanpa seizin kita berani melakukan perburuan di hutan ini Mereka menangkap gadis ini dan menculiknya, maka kami lalu turun tangan membunuh mereka berlima Hem, akan tetapi apa yang kalian lakukan tadi terhadap nona ini? Kedua orang kasar itu saling pandang dan untuk menyembunyikan rasa takut, mereka tersenyum menyeringai Hem, Kongcu, setelah tadi kami menolongnya, ia berterima kasih dan hendak membalas budi kami berdua Pemuda itu bukan lain adalah siang koan leong Meskipun pemuda ini selalu bersikap halus dan jarang mendekati para anggota tiat leong pang Namun dia lebih ditakuti oleh para anggota itu daripada terhadap siang koan lohan sendiri Karena pemuda ini dapat bertindak tegas dan tidak mengenal ampun kepada mereka yang bersalah Sekarang, mendengar laporan si muka hitam, pemuda itu menoleh ke arah Cihawa, hanya melirik saja Cihawa tidak tahu siapa pemuda itu, akan tetapi melihat betapa dua orang itu bersikap takut-takut Ia pun dapat menduga bahwa pemuda tampan ini tentulah seorang yang amat berpengaruh di tiat leong pang Mereka bohong katanya membantah keterangan si muka hitam Memang dia benar bahwa tadi aku diganggu dan ditawan lima orang pemburu Dan mereka berdua muncul menolongku dan membunuh lima orang itu Dan aku memang berterima kasih, akan tetapi mereka berdua itu tidak ada bedanya dengan lima orang pemburu itu Mereka hendak memaksaku, menggangguku Aku terlepas dari cengkeraman lima ekor serigala akan tetapi terjatuh ke cengkeraman dua ekor harimau gadis Siang biasanya berwatak pendiam dan halus ini sekarang bicara berapi-api, penuh kemarahan Siang kean leong memandang dua orang anak buahnya Benarkah itu? Dua orang itu saling lirik, tak berani berbohong lagi, tetapi mereka masih menyeringai Eh haha, begini, Kongcu, eh haha, kami melihat ia begitu cantik Manis wajarlah kalau kami tertarik dan hanya ingin main-main sedikit, bukan mengganggunya Cukup siang kean leong membentak Cepat kalian bunuh diri sendiri Tentu saja ucapan ini amat mengejutkan Dua orang itu seketika terbelalak dan wajah mereka pucat sekali Bahkan Cihawa juga kaget bukan main Begitu mudahnya pemuda ini menjatuhkan hukuman yang luar biasa Menyuruh dua orang itu membunuh diri Keduanya saling pandang dengan meteliar dan jelas bahwa mereka amat ketakutan Seperti dua ekor kelinci bertemu harimau Tapi, tapi, kata yang seorang Kita lapor Pangcu, ketua kata yang lain dalam usahanya untuk menyelamatkan diri Keduanya seperti di komando tiba-tiba Segera membalikan tubuh dan melarikan diri Akan tetapi, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu pemuda itu sudah meloncat Kedua tangannya bergerak dan tanpa ada suara keluhan apapun Tubuh dua orang itu pun terjungkah dan tewas seketika Melihat ini, Cihawa merasa ngeri, juga kagum, juga agak takut Pemuda tampan itu demikian lihainya Gerakannya ketika merobohkan orang itu sama sekali tidak dapat diikuti dengan pandang matanya Demikian cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana dua orang itu roboh terus mati Pemuda ini memiliki pembawaan yang demikian agung dan berwibawa Halus gerak-gerik serta tutur sapanya Dan demikian tampan memikat Seperti seorang tokoh bangsawan dalam dongeng saja Sementara itu, dengan sikap acuh, Siang Kuan Leong menghampiri tujuh buah mayat itu dan setiap kali kakinya bergerak Sesosok mayat terlempar ke dalam jurang di samping jalan Jurang yang dalam seperti mulut raksasa terpentang lebar menelan mayat-mayat itu sampai tidak nampak lagi dari atas Setelah menendangi tujuh buah mayat itu masuk jurang, Siang Kuan Leong melangkah pergi meninggalkan Cihawa tanpa menoleh satu kalipun Cihawa cepat mengejarnya Kongcu, nanti dulu katanya dan sekaligus bingung juga apa yang harus dikatakan dan mengapa pula ia mengejar pemuda itu Siang Kuan Leong dengan sikapnya yang halus lembut dan anggun itu menahan langkah dan membalikan tubuhnya menghadapi Cihawa Kemudian agaknya baru sekarang dia memperhatikan gadis itu dari ujung rambut sampai ke alas kaki dan agaknya dia harus membenarkan pendapat dua orang anak buahnya bahwa gadis ini memang hitam manis dan cantik menarik Ada apa lagi kah, Nona? Sudah kusinkirkan para pengganggumu Cihawa agak gugup dan mukanya menjadi merah Aku, aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu, Kongcu Siang Kuan Leong tersenyum dan Cihawa merasa betapa jantungnya seolah berjungkir balik Betapa tampannya pemuda itu ketika tersenyum seperti itu Sepasang matanya yang indah tajam itu bagaikan menyalakan api, wajahnya nampak ramah dan tampan bukan main Tidak perlu berterima kasih, Nona, dan engkau boleh melanjutkan perjalanan dengan hati tenang sekarang Akan tetapi, aku memang sengaja datang hendak berkunjung ke Tiat Leong Pang dan melihat sikap kedua orang Tiat Leong Pang tadi kepadamu, agaknya Kongcu juga dari Tiat Leong Pang Benarkah itu? Siang Kuan Leong jadi tertarik dan mengamati lebih tajam Apa maunya gadis muda ini, pikirnya? Siapakah engkau, Nona? Apapula keperluanmu datang berkunjung kepada Tiat Leong Pang? Cihawa mengangkat muka memandang Sampai lama mereka kini saling pandang dan hati Cihawa makin tertarik Selama hidupnya, baru sekali ini ia bertemu dengan seorang pemuda yang begini hebat Wajahnya demikian tampan, anggun dan juga agung, penuh wibawa namun tidak nampak galak, melainkan halus sikapnya lembut dan ramah gerak-geriknya Ketampanan itu mengandung kegagahan tersembunyi, sedang pakaiannya yang seperti seorang terpelajar tinggi itu rapi, bagaikan pakaian seorang pemuda bangsawan saja Ketika ditanya tentang keperluannya hendak mengunjungi Tiat Leong Pang, tentu saja ia merasa rikuh untuk memberitahukan, sebelum ia mengenal benar siapa pemuda ini dan apa hubungannya dengan Tiat Leong Pang Akan tetapi karena orang ini telah menyelamatkannya dan bersikap baik juga ramah, ia pun segera memberi hormat dan menjawab dengan sikap halus pula Nama saya Kwee Cihawa, Kongcu, dan saya datang dari Dusun Bangguan Ayah saya adalah Kwee Tai Seng atau Kwee Pangcu, ketua dari perusahaan Bangguan Piau Kiok di kota kami Adapun keperluan saya mencari Tiat Leong Pang adalah, akan tetapi aku harus mengetahui dulu siapa Kongcu ini sebelum ku beritahukan kepentinganku Pemuda itu setelah lama saling berpandangan, kira memandangnya tidak acuh lagi seperti tadi, menemukan sesuatu yang amat menarik dalam diri Cihawa Seorang gadis yang memang manis sekali, dengan bentuk tubuh yang sangat menggairahkan, dengan sinar mata yang memancarkan semangat dan keberanian, dengan sebuah mulut yang teramat menarik Mulut yang agaknya memang diciptakan sebagai alat menyampaikan kemesraan yang penuh gairah Mulailah sinar mata pemuda itu mencorong dan dia pun sudah mengambil keputusan bahwa dia tidak boleh melewatkan seorang gadis semanis ini begitu saja Siang Kuan Leong bukan seorang pemuda yang terlalu mudah jatuh menghadapi kecantikan wanita Akan tetapi, matanya tajam sekali untuk bisa menangkap keindahan yang khas seorang wanita Terutama sekali setelah di antara semua orang yang bersekutu dengan ayahnya terdapat Sin Kiam Moli Wanita itu, biar usianya sudah mendekati 50 tahun, namun masih cantik dan lemah lembut, dan tentu saja amat berpengalaman dalam ilmu menundukan hati pria Dengan keahliannya, ia pun pernah berhasil menundukan pemuda yang luar biasa itu dan tentu saja dalam hal satu ini, Sin Kiam Moli menjadi seorang guru yang teramat pandai dan berpengalaman Peristiwa yang terjadi dengan Sin Kiam Moli sudah membangkitkan naga yang tadinya masih tertidur dalam diri Siang Kuan Leong, dan sekali naga nafsu itu bangkit maka selalu hendak mencari korban Dan dalam pandangan pemuda itu, Cihawa merupakan calon korban yang amat menarik Aih, kiranya engkau putri seorang piausu, nona kue Cihawa Aku heran sekali, kenapa ada putri seorang piausu mencari Tiat Leong Pang Ketahuilah, bahwa ketua Tiat Leong Pang, yaitu Siang Kuan Pangcu, adalah hayah kandungku Ibuku seorang putri dari istana dan aku masih disebut orang pangeran karena aku putra ibuku Namaku Siang Kuan Leong Cihawa semakin kagum Seorang pangeran Pantas, pemuda ini begini tampan gagah dan berwibawa Dan tentang kepandayan silatnya, dia tidak meragukannya lagi Walaupun dia juga bergidik angeri melihat betapa mudahnya pangeran ini membunuh orang, anak buahnya sendiri malah Aih, kalau begitu aku telah bersikap kurang hormat Pangeran Husah, jangan sebut pangeran Kita bukan di istana Semua orang memanggil aku Siang Kuan Kongcu Nah, nona Cihawa, katakan mengapa seorang gadis yang begini muda dan manis seperti engkau ini Putri seorang piausu, jauh-jauh datang untuk mencari Tiat Leong Pang Ada urusan apakah? Hati Cihawa sudah jatuh benar sekarang Siang Kuan Leong memperlihatkan sikap manis Pada waktu berbicara di barungi senyum dan pancaran matanya tidak menyembunyikan kekagumannya Maka gadis itu pun merasa betapa jantungnya berdebar tidak karuhan Dia pun lalu menceritakan apa maksud kedatangannya itu Diceritakannya betapa dibangguan terjadi pembunuhan-pembunuhan Sejak delapan tahun yang lalu ketika Tan Piausu dibunuh orang Kemudian juga Tang Piausu Dan yang terakhir adalah orang Silei terbunuh pula oleh orang berkedok Keluarga Tan menuduh ayahku sebagai pembunuh itu, Kongcu Dengan alasan bahwa mungkin ayahku membenci karena persaingan di dalam perusahaan Akan tetapi, ayah sama sekali tidak melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dan aku merasa penasaran Aku harus mencari pembunuh itu untuk mencuci nama baik ayahku Sebelum orang Silei itu tewas oleh orang berkedok Dia menyebutkan nama perkumpulan Tiat Leong Pang Dan karena itu maka aku meninggalkan rumah dan pergi mengunjungi Tiat Leong Pang untuk mencari keterangan Tapi di hutan tadi aku bertemu dengan lima orang pemburu yang menawanku Kemudian muncul pula dua orang anggota Tiat Leong Pang Untung ada engkau, Kongcu, yang telah menyelamatkan aku Siang Kuan Leong tersenyum lebar dan pandang matanya ramah sekali Ayah, nona yang baik, kenapa engkau bercuriga kepada Tiat Leong Pang? Perkumpulan kami terlalu besar untuk berurusan dengan segala macam pembunuhan Seperti yang terjadi di bangkuan itu Perkumpulan kami dekat dengan istana Dan ayahku adalah keluarga istana Mana mungkin memusuhi segala macam perusahaan Tiawakiok? Akan tetapi agar engkau merasa puas Marilah ikut denganku Dan kau lihat sendiri keadaan perkumpulan kami Kami sudah cukup kaya dan tak membutuhkan barang orang lain untuk dirampok Nah, marilah, nona Engkau menjadi seorang tamuku, tamu terhormat Tentu saja Cihawa merasa girang dan terhormat sekali Semangatnya untuk menyelidiki Tiat Leong Pang Seperti awan tipis tersapu angin, lenyap sudah Dan kini, ia berjalan di sebelah pemuda itu bukan lagi seperti seorang yang ingin menyelidiki Tetapi sebagai seorang tamu yang merasa gembira Bukan main telah dapat menjadi tamu seorang tuan rumah seperti pemuda ini Jika saja para gadis lain melihatnya Berjalan berdampingan dengan seorang pangeran yang demikian tampan dan demikian gagah perkasa Tentu mereka akan merasa iri hati Siang Kuan Leong membawa Cihawa ke rumah gedung keluarganya Akan tetapi ia tidak mengajaknya berjumpa dengan ayahnya Juga tak memperkenalkannya kepada semua orang yang terdapat di gedung itu Dan karena dia diam saja Tak seorang pun di antara para anggota maupun tamu di rumah itu Berani bertanya kepadanya siapa gerangan gadis manis yang datang bersamanya itu Sedangkan Cihawa melihat betapa semua orang memberi hormat kepada pemuda itu Merasa semakin bangga Apalagi ketika ia melihat betapa rumah gedung itu memang penuh dengan perabot rumah yang indah Bagaikan sebuah istana seorang pembesar saja Tidak salah Pemuda yang berdarah pangeran ini memang kaya raya dan tentu saja tidak perlu harus melakukan perampokan terhadap Tan Tiawosu Ia dibawa ke ruangan-ruangan yang amat indah Dan akhirnya pemuda itu mengajaknya duduk di dalam sebuah ruangan makan yang tidak seberapa luas Namun ruangan ini terhias indah dengan lukisan-lukisan Juga amat bersih dan berbau harum Sebuah pintu menembus ke sebuah kamar, yaitu kamar pemuda itu Dihiasi dirai sutra dan dua pot bunga tumbuh sebur di kanan-kiri pintu Inilah ruangan makan pribadi dari siang kean Kongcu Pemuda ini memang merasa derajatnya lebih tinggi daripada para sahabat dan anak buah ayahnya Maka dia jarang sekali mau makan bersama teman-teman ayahnya yang dianggapnya orang-orang kasar itu Dia lebih suka makan seorang diri saja di ruangan khusus itu Hanya ayahnya saja yang kadang menemaninya jika tidak sedang menjamu tamu Duduklah, nona kue Hari sudah siang dan aku sudah lapar Apakah engkau tidak merasa lapar juga? Ditanya demikian, Cihawa yang beratak pendiam dan halus itu merasa sungkan dan hanya menggelengkan kepalanya Ah, sekali waktu orang harus menanggalkan rasa rikuh dan bersikap jujur, nona Tadi pernah aku mendengar keruyuk perutmu ketika kita jalan bersama, itu tandanya engkau pun lapar seperti aku Kenapa harus malu mengakuinya? Ditegur seperti itu, mau tidak mau Cihawa tersenyum dengan kedua pipinya berubah merah dan tidak dapat menjawab Nah, engkau sebagai tamuku, tamu agung, harap tidak menolak kalau kuajak makan bersama sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut Tanpa menanti persetujuan gadis itu, siang kean leong bertepuk tangan tiga kali dan munculah dua orang pelayan wanita, gadis-gadis muda yang mulus dan cantik Mereka memberi hormat dengan sikap lembut Cepat kalian keluarkan hidangan makan siang berikut minumannya yang lengkap untuk menghormati tamu agung ku perintahnya Dua orang gadis pelayan itu membungkuk lalu mengundurkan diri dengan cepat Silakan duduk, nona kue Cihawa Terpaksa Cihawa mengambil tempat duduk, berhadapan dengan pemuda itu, terhalang sebuah meja yang lebarnya satu meter Mereka kembali saling pandang Melihat betapa sinar mata pemuda itu mengamatinya dengan kagum, debar jantung Cihawa mengeras dan ia pun menunduk malu-malu Tak dibayangkannya semula bahwa ia akan dapat duduk semoja dan menjadi tamu agung putra ketua tiat leongpang yang hendak diselidikinya Ia merasa malu kepada diri sendiri Bagaimana mungkin ia mencurigai seorang seperti pemuda ini, perkumpulan besar yang kaya raya ini? Tentu orang shilai itu sudah dengan sengaja menyebut nama tiat leongpang untuk menjebak sinhong Air, celaka tiba-tiba ia menggumam, suaranya yang timbul dari kekagetan hatinya Hal ini diketahui oleh si yang kean leong yang memandang heran Eh, haha, ada apakah nona Cihawa? Cihawa merasa terkejut dan menyesal sekali mengapa ia tidak mampu menahan gejolak batinnya tadi Tentu saja ia terkejut teringat akan hal itu karena sudah pasti sinhong akan datang pula menyelidiki ke sini Dan kalau sampai bentrok dengan orang-orang tiat leongpang yang tidak bersalah, pemuda itu bisa celaka Padahal dia kagum dan suka sekali kepada tan sinhong Sekarang, karena sudah terlanjur bicara dan diketahui si yang kean Kongcu, terpaksa ia pun menjawab Kongcu, aku teringat akan putra mendiang Tan Piawusu Dialah orang yang tadinya menjatuhkan tuduhan kepada keluarga kami sebagai pembunuh ayahnya Dan dia pun sudah mendengar dari orang shilai itu bahwa yang berdiri di belakang pembunuhan itu adalah tiat leongpang Tentu dia akan menyerbu ke sini Siang kean Kongcu hanya tersenyum Biarkanlah kalau dia akan menyerbu Kami tidak bersalah dan kami tidak takut akan serbuan siapapun juga Bukan begitu maksudku, Kongcu Akan tetapi dia Tan Sin Hang itu, dia akan salah serbu dan bahkan tentu akan celaka di sini Sepasang alis yang berbentuk golok dan hitam itu agak berkerut dan sepasang metu yang tajam itu memandang penuh selidik ke arah wajah manis itu Kalau begitu mengapa? Kalau tidak menyerbu ke sini dan celaka, bukankah itu salahnya sendiri? Apa hubungannya dengan engkau, Nona? Mengapa engkau mengkhawatirkan dia padahal dia sudah menuduh ayahmu sebagai seorang bersalah? Sepasang pipi itu semakin merah Tentu saja ia tidak dapat menyatakan bahwa ia tertarik dan kagum, bahkan suka sekali kepada Sin Hang Ah, tidak ada hubungan apapun Hanya aku kasihan kepadanya karena dia telah kehilangan ayah ibunya, kehilangan perusahaannya, kehilangan segalanya Jadi karena itu engkau membantunya dan menyelidiki kami? Apakah engkau jatuh cinta padanya, Nona? Ihaha, kenapa engkau bertanya begitu? Kongcu, aku menyelidiki untuk menebus nama baik ayahku, bukan untuk membantunya, dan tentang cinta, ahaha Tidak sama sekali tentu saja dia menyangka walaupun hatinya penuh tanda tanya dan keraguan karena selama ini dia sendiri pun belum pernah bertanya kepada dirinya sendiri apakah rasa tertariknya kepada Sin Hang ini karena cinta? Siang Kean Leong menarik nafas lega dan sementara itu hidangan pun tiba Sudahlah, kita bicarakan hal lain saja, Nona Kalau sampai orang yang bernama Tan Sin Hang itu datang menyerbu, mengingat bahwa dia itu kenalanmu, tentu akan ku jaga agar dia jangan sampai celaka Terima kasih, Kongcu Engkau memang orang yang baik sekali Hahaha, bukan baik, Nona Tapi menghadapi seorang gadis yang begini cantik manis, begini ramah dan halus budi, juga gagah perkasa seperti engkau, siapa orangnya yang tidak akan menjadi baik? Sudah semenjak sejarah dicatat orang, wanita merupakan makhluk yang amat lemah terhadap cumbu rayu dan bujukan Pujian-pujian merupakan hal yang menyenangkan hati, bahkan didambakan setiap wanita Hanya wanita yang tidak normal saja kiranya yang tidak khas akan pujian dan rayuan Hal ini kiranya bukan karena suara kelemahan batin atau juga karena kekurangannya, melainkan sudah menjadi pembawaan, naluri yang ada pada setiap makhluk betina, termasuk wanita Sudah sejak mulanya, wanita atau semua makhluk betina memiliki daya tarik yang amat besar bagi makhluk jantan, seperti juga wanita memiliki segalanya yang amat menarik hati pria Suaranya yang lembut, rambut panjang halus, kulit mulus, raut wajah yang indah, lekuk lengkung tubuh menggairahkan, pandang matu yang penuh romantika, senyum memadu, leher jenjang, pinggang ramping, dada dan pinggul membukit, kaki yang mungil, pendeknya segala sesuatu pada diri wanita mengandung daya tarik bagi pria Wanita menyadari akan hal ini, karena itu berupaya menonjolkan daya tarik itu dan jika sampai terlontar pujian dari mulut atau mata pria, maka berhasilah ia dan banggalah ia Sebaliknya, pria yang pandai, yang mengerti akan kelemahan wanita ini sengaja akan mempergunakan kelemahan itu sebagai umpan untuk memancing dan mendapatkan wanita yang diidamkannya Daya tarik kedua pihak, yang menarik satu kepada yang lain, memang pembawaan semenjak lahir, mungkin hal itu diperlukan sekali agar ada pendekatan antara keduanya sebagai sarana perkembang biakan Tanpa saling tertarik, mana mungkin ada hasrat pendekatan, dan tanpa pendekatan, bagaimana mungkin terjadi perkembang biakan? Di pihak pria, memang ada pula perasaan suka dipuji itu, akan tetapi biasanya, berbeda dengan wanita, pria suka dipuji akan kejantanannya, bukan karena keelohan parasnya Siang Koan Leong, biarpun sejak kecil digembleng dengan ilmu silat dan sastra, sebelum Sintia Memoli menjadi sekutu ayahnya, memang sama sekali tidak berpengalaman dengan wanita Setelah dia terpikat oleh Sintia Memoli dan mendapatkan seorang guru baru dalam permainan asmara, dia pun berubah Walaupun dia masih jual mahal dan tidak sembarangan mau mendekati wanita seperti para gadis pelayannya sendiri, tapi dia mulai memperhatikan wanita dan sekali dia menaruh minat, jangan harap wanita itu akan mampu terlepas dari pikatannya yang lihai C. H. W. A. berkali-kali memerah muka karena pujian-pujian yang dilontarkan tidak secara kasar atau langsung itu Sambaran-sambaran sinar mata penuh kagum dari pemuda itu lebih membingungkannya daripada kalau dirinya dirayu Andai kata siang Koan Kongcu merayunya dengan kata-kata, apalagi kalau agak kasar, kiranya belum tentu ia akan terpikat C. H. W. A. bukanlah wanita yang mudah jatuh hati oleh ketampanan Akan tetapi, menghadapi sikap yang demikian lembut, halus dan ramah, serta pandai membawa diri, bahkan kata-katanya kini mulai indah seperti sajak Dengan kata-kata pilihan, luluhlah hati C. H. W. A. Melihat betapa calon korbannya itu sudah mulai tertikat, yang dapat diketahuinya dari senyum di kulum Lirikan Matu mengandung kegenitan, kedua pipi kemerahan, dada naik turun dan matah yang seperti mengantuk itu Siang Koan Kongcu lalu memesan anggur merah dari pelayan Sebuah guci berlapis emas dengan ukiran-ukiran sepasang burung hang sedang bermain asmara kemudian disuguhkan dan diletakkan di atas meja Ketika Siang Koan Liong menuangkan anggurnya, ternyata anggurnya warna merah dan berbau harum sekali Di isinya penuh cawan mereka dan Siang Koan Liong mengangkat cawannya yang penuh arak merah itu sambil diacungkannya kepada C. H. W. A. sambil berkata dengan senyum ramah dan manis Marilah kita minum anggur ini, Nona Biarpun C. H. W. A. tidak asing dengan minuman arak dan anggur karena ayahnya juga seorang peminum yang kuat Namun tadi sambil makan dia telah minum arak cukup banyak Ia tidak mabuk, akan tetapi ia harus waspada karena berada di tempat asing, apalagi sebagai seorang tamu wanita Alangkah akan memalukan kalau sampai dia mabuk dan mengeluarkan kata-kata di luar kesadarannya Maka dia pun menggeleng kepala sambil tersenyum Sudah cukup, Kongcu Sungguh aku sudah kenyang sekali dan sudah banyak minum Rasanya tidak ada tempat lagi untuk ditambah minum anggur Kebaikanmu sebagai tuan rumah sudah berlimpahan Membuat aku merasa tidak enak saja Dan sebaiknya kalau aku minta diri sebelum berhutang budi terlalu banyak C. H. W. A. adalah seorang gadis pendiam dan jarang bicara Akan tetapi sekali ini ia pandai bicara Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan tempat yang indah itu Mungkin juga oleh kegembiraan berdua dengan siang kean Kongcu Atau juga lidahnya agak terlepas karena pengaruh minuman arak yang tua dan baik tadi H. 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 W. A. yang mulia Ketahuilah bahwa anggur ini merupakan anggur simpananku yang ku beri nama anggur emas Tidak keras seperti arak, melainkan lezat, manis dan harum Juga mengandung khasiat menyehatkan tubuh dan membangkitkan hawa sakti dalam tubuh Jika bukan tamu agung, jangan harap bisa merasakan anggur subuhanku ini Anggur ini adalah minuman para puteri dan pangeran di istana, Nona Oleh karena itu, mari kita minum untuk pertemuan kita yang berbahagia ini Betapa Cihawa dapat menolak penawaran seperti itu? Tentu saja akan tidak enak sekali dan nampak tidak dapat menerima budi orang jika ia menolak Maka sambil tersenyum ia pun mengangkat cawan araknya Kini senyumnya agak lebar, lebih lepas dan dengan sinar matuk kagum siang kean leong melihat retan gigi yang putih cemerlang seperti mutiara Rapi berjajar dan samar-samar nampak rongga mulut yang merah dengan ujung lidah jambon yang sehat Keduanya mengangkat cawan, kemudian saling mengacungkan cawan sambil berkata lirih, selamat dan keduanya minum anggur merah dari cawan itu Begitu anggur memasuki mulut, Cihawa terkejut, heran dan juga kagum Belum pernah selama hidup ia minum minuman selezat itu Bagaikan sari buah anggur tulen Mungkin anggur dengan mutu terbaik diperas dan entah dicampur apa maka dapat sedemikian manisnya dan harumnya Tentu tidak memabukan sama sekali, pikirnya Dia pun menuangkan seluruh isi cawan itu ke dalam tenggorokannya Terasa manis dan hangat memasuki tenggorokan dan perut Memang ada rasa hangat, akan tetapi tidak panas menyentak seperti jika minum arak Mereka saling berpandangan dan pemuda itu tersenyum Wajah pemuda itu nampak lebih cerah dan lebih tampan saja Bagaimana, nona Cihawa? Enak tidak? Bukan main Cihawa memuji Engka sungguh pandai sekali, Kongcu Selama hidup baru sekarang aku merasakan minuman yang begini lezatnya Hahaha, pujian seperti itu harus diberi hadiah secawan lagi Dia cepat mengisi pula dua cawan arak mereka Sekarang mari kita minum untuk persahabatan kita Bukan hanya karena pertemuan antara kita Karena minuman itu bukan arak dan tidak akan memabukan Cihawa tanpa ragu-ragu minum lagi anggur itu sampai habis Dan untuk ketiga kalinya siang kean leong kembali menuangkan isi guci ke dalam cawan mereka Cihawa merasa sungkan juga, takut dianggap gembul dan murka Cukup, Kongcu Minuman seperti itu amat berharga dan jangan terlalu banyak dihamburkan untukku Sama sekali bukan begitu Memang amat mahal harganya Akan tetapi seguci hanya terisi enam cawan Dan kiranya tidak ada orang yang lebih patut untuk mendapatkan setengah guci Engkau tiga cawan dan aku tiga cawan baru puaslah hatiku Sekali ini kita minum untuk menghormati perasaan suka dan tertarik di antara kita Cihawa terkejut dan mukanya menjadi semakin merah Jantung berdebar kuat sekali Akan tetapi dia tidak marah Bagaimana dia dapat marah terhadap seorang pemuda seperti ini? Dalam pandangan matanya, pemuda itu nampak terlalu tampan, terlalu halus dan sopan Dan memang harus diakuinya bahwa timbul perasaan tertarik dan suka di dalam hatinya Biarpun agak malu-malu, dia minum juga cawan ketiga berisi anggur merah yang penuh Sekarang barulah terasa olehnya Ia merasa seperti melayang ke atas, terapung-apung tanpa bobot, dibuai dan ditimang Tubuhnya seperti tak merasakan apa-apa lagi kecuali kenikmatan yang aneh Ia membuka matanya dan mendapatkan dirinya masih duduk di depan meja Dan di seberangnya, wajah tampan itu nampak tersenyum ramah Ia merasa aneh akan tetapi tidak heran, tidak merasa mabuk, akan tetapi masih agak sadar bahwa terjadi suatu keanehan yang selamanya tak pernah dirasakannya Lukisan di dinding itu, sebuah lukisan gunung dan awan, nampak demikian indah seolah-olah bukan lukisan, melainkan jendela terbuka dari mana ia dapat melihat gunung dan awan yang sungguh-sungguh Dan lukisan burung merak itu, bukankah burung itu menggerak-gerakan sayap dan kepalanya Dan warna sutera yang menjadi tirai depan pintu kamar itu, warnanya bagai pelangi, akan tetapi dalam keadaan yang luar biasa indahnya Bukan sekedar warna biasa, melainkan warna yang demikian jelas Seperti ia bisa mendengar suara beraneka macam, dengan suara berbeda, seperti nyanyian, membawakan irama yang demikian halus dan enak sehingga tanpa terasa lagi Chihawa menggerak-gerakan kepalanya menurutkan irama itu Suara ketawa halus dari siang kean leong memasuki telinganya, seperti suara bisikan dari jauh sekali, namun juga jelas sekali Aih, nona kue e Chihawa yang manis, agaknya engkau, engkau lelah dan mengantuk Benarkah itu? Chihawa mengjeleng kepala dan menahan ketawanya Aneh, mengapa dia ingin sekali tertawa, tertawa sepuasnya dan sebebasnya? Tidak ada lagi ikatan malu atau apa saja, yang ada hanya keinginan hati untuk senang Aku tidak lelah, tidak mengantuk, akan tetapi wah, enaknya rasanya Kalau dipakai beristirahat tentu lebih enak Mari, nona, marilah engkau beristirahat, dan tiba-tiba tangan pemuda itu sudah menyentuh tangannya Sejenak Chihawa seperti orang kaget, tetapi lalu tersenyum Tangan pemuda itu hangat dan halus, dan apa salahnya berpegang tangan? Wajar saja, bukan? Ya, 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 istirahat, aku seperti melayang-layang, katanya seperti dalam mimpi Ia pun sama sekali tidak memiliki daya lawan atau sama sekali tidak ingin menentang ketika siang kean leong memutari meja, menghampirinya Kemudian memegang kedua pundaknya, bahkan lalu membantunya bangkit berdiri Pada waktu Chihawa berdiri, ia limbung dan tentu bisa jatuh kalau tidak segera dirangkul siang kean leong pundaknya Tubuhnya rasanya begitu ringan seperti bola karat penuh angin, kedua kakinya seperti agar-agar saja, dan pikirannya tidak ada Yang ada hanya perasaan senang, perasaan enak, perasaan bebas dari segala persoalan hidup Dia bahkan terkekeh sedikit ketika pemuda itu menuntunya masuk ke dalam kamar yang bertiraikan kain sutra pelangi tadi Chihawa sama sekali tidak memiliki niat apa-apa, apalagi membantah ketika pemuda itu memondong dan merebahkan yang di atas sebuah pembaringan yang tebal, lunak, harum dan indah Bahkan ia pun tidak membantah ketika pemuda itu melepaskan sepatunya Ia terlentang dan memandang langit-langit ke lambung, lalu menarik napas panjang, penuh kelegaan Ah 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 ah, alangkah senangnya, alangkah enaknya Dia tidak tahu bahwa gelung rambutnya terlepas dan rambutnya yang hitam panjang itu terurai di atas bantal Juga dia tidak peduli ketika pemuda itu menutupkan daun pintu, bahkan tidak merasa heran atau aneh ketika pemuda itu pun membuka baju luar dan rebah di sampingnya Siang Kuan Leong yang maklum bahwa calon korbannya sudah terbius oleh obat luar biasa yang terkandung dalam anggur tadi Juga maklum bahwa pada dasarnya gadis itu memang sudah terpikat dan tertarik kepadanya, lalu mulai mencumbunya Hanya sekali-kali saja kesadaran seperti hendak menyeret kembali CHWA ke dalam keadaan normal Namun pemuda itu pandai sekali merayu, dengan bisikan-bisikan, dengan sentuhan-sentuhan, dengan dekapan dan ciuman Dan akhirnya, api birahi yang ada dalam diri setiap manusia, juga dalam diri CHWA, tersulut dan berkobar Ia pun membalas belayan dan pelampiasan kemesraan pemuda itu dengan menggebu-gebu, lupakan segala, yang ada hanya keinginan memuaskan hasrat yang berkobar membakar seluruh keadaan dirinya, lahir batin Tanpa ada paksaan semua itu terjadi, walaupun CHWA melakukannya dalam keadaan seperempat sadar saja Berkali-kali ia menyerahkan diri, penuh kerelaan dan keduanya berada di dalam kamar itu sampai keesokan harinya Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, CHWA terbangun dari tidurnya Begitu terbangun, dia merasa betapa seluruh tubuhnya pegal-pegal dan lelah sekali, seolah-olah telah dilolosi semua urat di tubuhnya Ingin ia memejamkan matuk kembali, tidur kembali, akan tetapi ketika tangannya bergerak, ia mendapatkan dirinya tanpa pakaian Ia terkejut, memiringkan tubuhnya Ia pun melihat siang kuan liong rebah di sampingnya dalam keadaan yang sama Teringat ia akan semuanya itu seperti ada kilat menyambar menerangi benaknya Kini, semua pengaruh obat telah lenyap dan ia sadar seutuhnya Ih ia menahan jeritnya, bangkit duduk dan menarik selimut menutupi tubuhnya Rambutnya terurai lepas menutupi kulit pundak dan dada yang mulus Kedua matanya terbelalak memandang kepada siang kuan liong Siang kuan liong juga terbangun oleh jerit ditahan dan gerakan gadis itu Dia memandang dan tersenyum, lalu bangkit duduk juga Dadanya yang bidang nampak berkeringat dan biarpun rambutnya kusut dan dia baru bangun tidur Tetap saja dia merupakan seorang pria yang jantan dan menarik Selamat pagi, Hwa Amoy, kekasihku katanya dan tangannya merah, hendak merangkul dan mencium Akan tetapi Cih Hwa menggeser pinggulnya, menjauh dan matanya terbelalak Kongcu, engkau, kita bisiknya, seolah-olah baru melihat kenyataan yang sungguh teramat mengejutkan hatinya Melihat ini siang kuan kongcu tidak menjadi gugup, bahkan dah menyentuh lengan gadis itu sambil tersenyum Begitu merasa lengannya disentuh tangan pria, Cih Hwa merasa bulu tengkuknya meremang dan ia cepat menarik lengannya dan menjauh Tenanglah, Hwa Amoy, tenanglah kekasihku Lupakah engkau? Sejak kemarin siang kita sudah tidur di sini Kita memang telah berkasih-kasihan, dan kita, kita sudah saling mencurahkan kasih sayang Engkau memang seorang wanita hebat Tidak Oh, tidak Cih Hwa menutupi mukanya dengan kedua tangan dan dari celah-celah antara jari-jari tangannya mengalir air mata Cih Hwa, tenangkan dirimu Kita memang telah melakukan hubungan dengan sukarela, karena kita saling menyayang, saling menyukai Apa salahnya itu? Dan aku merasa berbahagia sekali Tidak Engkau, engkau tentu telah menjebakku Hwa Amoy, apakah engkau mimpi? Lihat ini dadaku, leherku, masih merah-merah bekas gigitanmu Gigitan manja Ingat, Hwa Amoy, aku tidak memaksamu dan engkau tidak memaksaku Kita melakukan dengan sukarela, karena saling mencinta Beberapa kali engkau membisikkan kata cinta kepadaku, kenapa sekarang tiba-tiba engkau menangis dan menyesal dan menuduh yang bukan-bukan? Cih Hwa menurunkan kedua tangannya Air matanya masih mengalir turun dan matanya basah Sejenak dia memandang wajah pemuda itu melalui air matanya dan dia pun, teringatlah semuanya Ia merasa malu sekali, akan tetapi segalanya telah terjadi Aku, aku agaknya sudah gila, raptapnya Aku, tergila-gila kepadamu, Kongcu Akan tetapi, apakah engkau cinta padaku? Siang Kuan Leong merangkul dan mencium bibir itu dengan mesra dan Cih Hwa hanya setengah meronta saja Cinta padamu Kalau tidak cinta padamu, untuk apa aku melakukan ini? Aku bukan pria yang kegilaan perempuan Aku tentu saja cinta padamu, Hwa Amoy Sinar terang memenuhi batin Cih Hwa dan ia pun balas merangkul Airh, Kongcu, terima kasih Kalau begitu, sekarang juga, hari ini juga, engkau harus ikut bersamaku pergi ke banggoan Eh siang Kuan Kongcu mengerutkan alis dan memandang heran Ikut denganmu ke banggoan tanyanya ragu Mau apa? Kini Cih Hwa yang terbelalat Mau apa lagi? Bukankah engkau sudah menggauli diriku? Bukankah aku telah menyerahkan diriku padamu dan kita seperti sudah menjadi suami istri? Tentu saja untuk menghadap ayahku dan untuk melamarku menjadi istrimu Apalagi, ah, ini tidak mungkin Seketika pucat wajah Cih Hwa Kemudian mukanya merah sekali dan ia pun menyambar pakaiannya dan mengenakan pakaiannya sejadinya Hal ini diturut pula oleh siang Kuan Kongcu dan kini mereka berdiri di kamar itu, berdiri saling berhadapan Siang Kuan Kongcu, setelah apa yang kau lakukan semalam? Engkau juga, bukan aku sendiri Benar, setelah apa yang kita lakukan bersama semalam Apakah engkau masih berani mengatakan bahwa engkau tak akan melamarku dan mengambil aku sebagai istrimu? Pemuda itu memandang tajam, lalu menarik napas panjang Dalam keadaan seolah-olah dia terdesak itu, dia masih bersikap tenang dan halus Kue Cih Hwa, dengarlah baik-baik Engkau datang ke sini tanpa diundang Aku sudah menyambutmu dengan baik, bahkan untuk keselamatanmu dan harga dirimu, aku telah membunuh dua orang anggota perkumpulan kami Kemudian kita saling mencinta, dan saling menumpahkan perasaan cinta dan kasih sayang, tanpa paksaan dan dengan sukarlah Akan tetapi sekarang engkau menuntut aku agar mengambil lengkah sebagai istri Bukankah itu sudah pantasnya dan seharusnya Cih Hwa membantah dengan suara mendesak Siang Kuan Leong menggeleng kepala Tak ada paksaan dalam hubungan kita Engkau tahu bahwa aku seorang pangeran, seorang keturunan bangsawan dan tidak mudah mengikatkan diri menikah begitu saja Kita saling suka, dan aku pun cinta padamu Mengapa kita tidak tetap seperti sekarang saling mencinta dan melakukan hubungan setiap kali kita inginkan? Apa perlunya ikatan pernikahan? Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu, Cih Hwa Wajah gadis itu berubah pucat, matanya terbelalak dan kembali air matah bercucuran keluar Kongcu, setelah apa yang kau lakukan, setelah engkau meniduriku, merengut keperawananku Ah, bagimu sebagai pria memang mungkin tidak apa-apa, akan tetapi aku seorang wanita Seorang wanita, seorang gadis Tahukah engkau akibatnya? Aku akan dikejarai, namaku akan rusak dan hina, lebih hebat daripada kematian Siang Kuan Leong menggeleng kepala dan tersenyum Bodoh kau! Tetap saja menjadi kekasihku seperti sekarang, dan aku akan melindungimu Tidak! Engkau harus melamarku, harus mengambilku sebagai istrimu, kalau tidak Hem, kalau tidak mengapa Siang Kuan Leong kini bertanya dengan alis berkerut dan pandang matanya mencorong marah Kalau tidak, engkau atau aku harus mati dan tiba-tiba Cihawa yang sudah merasa putus asa itu lalu menyerang dengan hebatnya Menghantam ke arah dada pria yang pernah membahagiakannya selama sehari semalam itu Serangannya dilakukan dengan sepenuh tenaga karena kini, perasaan cintanya sudah berubah seketika menjadi kebencian yang bernyala-nyala Kini baru terbuka matanya orang macam apa adanya pemuda yang tampan, halus dan perkasa itu Ia telah terjebak dan tahulah ia bahwa semua sikap baik, kehalusan, bahkan pertolongan itu, ditambah dengan makan minum dan terutama sekali minuman anggur merah itu, hanya merupakan perangkap saja untuknya Ia telah terperangkap, telah menjadi korban Pemuda ini sama sekali tidak mencintanya, tidak menginginkan dirinya menjadi istri, melainkan mempermainkannya saja Oleh karena kesadaran ini, dia pun menyerang dengan sekuatnya, serangan dasyat walaupun tubuhnya masih terasa lemas karena malam tadi menghabiskan tenaga dan kurang tidur Akan tetapi, tingkat kepandayan siang kean leong jauh lebih tinggi dibandingkan Cihawa, maka serangan itu dengan mudah dihadapinya dan begitu pemuda itu menggerakkan kedua tangannya, bukan dia yang terserang, bahkan Cihawa sudah dapat ditangkap dan ditelikungnya Kedua lengan gadis itu dipuntir ke belakang, lalu dipegang dengan satu tangan dan tangan lain merangkul Cihawa hendak meronta, namun sekali jari tangan pemuda itu menekan, tubuh Cihawa menjadi lemas dan ia pun terkulai dalam pelukannya tanpa dapat melawan lagi kecuali menangis Sayang, jangan menangis, bukankah kita saling mencinta? Ingatlah betapa mesra dan bahagianya kita semalam, dan aku masih saja rindu padamu, belum juga puas aku minum madu darimu Siang kean leong memondongnya dan membawanya kembali ke pembaringan Cihawa menangis, menangis dalam batin Kini, biarpun dibelai dan dihujani pernyataan dan pencurahan cinta kasih yang sangat mesra, sama sekali dia tidak merasa senang Sebaliknya dia merasa tersiksa, tanpa mampu menolak dan tanpa mampu meronta Ia merasa diperkosa, dihina sampai sehebat-hebatnya oleh pria yang kini amat dibencinya itu Seperti bumi dan langit bedanya dengan hubungan antara mereka mulai kemarin siang sampai semalam, begitu penuh dengan kemesraan dan perasaan cinta kedua pihak Kini ia merasa diperkosa dan ditekan, dihancurkan dan dipatah-patahkan Hubungan seks antara pria dan wanita sesungguhnya merupakan hubungan puncak kemesraan yang indah dan suci apabila dilakukan oleh kedua pihak karena dorongan cinta kasih Hubungan seks merupakan puncak kemesraan pernyataan sayang, saling mengisi, saling membahagiakan melalui perasaan yang paling halus dan paling dalam Di mana masing-masing sudah bebas dari keakuan masing-masing, melebur menjadi satu dan tidaklah mengherankan kalau saat yang amat suci dan indah itu menjadi sarana penciptaan seorang manusia baru Seks adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk berlawanan kelamin yang indah, suci dan nikmat Tetapi, betapa kenikmatan itu selalu berubah menjadi kesenangan Kenikmatan adalah suatu pengalaman perasaan pada saat itu, detik itu, dan jika sudah disimpan dalam ingatan, dijadikan kenangan, lalu diharapkan dan dikejar sebagai suatu kesenangan Alangkah jauh beda antara kenikmatan dan kesenangan Kenikmatan datang seketika, pada saat itu juga, tanpa adanya aku yang mengecamnya, dan tanpa adanya aku yang menjatatnya Sebaliknya, kesenangan ialah suatu bayangan yang digambarkan oleh si aku yang selalu mengejar-ngejarnya Jika sudah begini, maka terjadilah penyelewengan yang timbul dari pengejaran itu Cinta kasih bukanlah seks semata, walaupun seks merupakan sebagian dari cinta kasih, merupakan kembangnya yang indah Jika seks telah menjadi alat bersenang diri, dikejar, maka ia berubah menjadi nafsu yang akan membakar diri lahir batin Seks merupakan suatu hubungan yang suci di mana terdapat cinta kasih Tanpa cinta kasih, seks hanya merupakan suatu permainan untuk memuaskan nafsu yang tak kunjung padam, tak kunjung habis Dan nafsu ini kalau dituruti akhirnya akan membakar diri sampai hangus Bagi seorang wanita yang lebih halus perasaan ketimbang pria, sikap cinta kasih jauh lebih berkesan di dalam hati sanubarinya daripada sekedar hubungan seks yang baik saja Pada umumnya, wanita mendambakan kasih sayang dalam sikap, pandang mata, tutur kata, dan perbuatan yang pada puncaknya akan menuju kepada hubungan seks Sebaliknya, pria kurang pekat terhadap sikap ini, dan biasanya, pria lebih condong minta bukti melalui hubungan seks, dan kepatuhan, dan kesetiaan HMMM